Bapak bisa kita kembali bergabung ke Istora Senen Jakarta untuk mengikuti pidato politik yang disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Han. Yaitu Mas Anies Rasid Baswedan sebagai bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan dan Persatuan. Peserta Ibu yang saya hormati yang mewakili Ketua DPR Mas Basara yang hadir pada acara hari ini, hadirin dan hadiran. Semua yang hadir hari ini yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya. Alhamdulillah, hari ini kita berkumpul di acara yang luar biasa, di Milad ke-21 Partai Keadilan Sejahtera. Partai yang lahir dengan cita-cita dan sampai hari ini konsisten menjaga cita-cita itu. Saya sekali lagi memberikan rasa hormat kepada seluruh Keadar Partai Keadilan Sejahtera yang sampai hari ini tetap konsisten dalam jalan perjuangannya. Dalam perjalanan berbangsa dan bernegara tentunya kita tidak bisa menyepelekan atau mengecilkan peran daripada Partai Keadilan Sejahtera dalam menumbuhkan demokrasi. Partai Keadilan Sejahtera mengajari kita bagaimana konsistensi sebuah satu partai, bagaimana konsistensi untuk merawat demokrasi di Indonesia. Kadang kita harus berada di luar pemerintahan, bukan berarti kita membenci pemerintahan, tapi itu adalah kewajiban bagi kita. Itu adalah satu syarat yang harus dipenuhi, satu pemerintahan, satu negara untuk menjaga demokrasi itu sendiri. Karena pemerintahan yang demokratis membutuhkan oposisi, membutuhkan partai yang berada di luar pemerintahan untuk selalu melakukan koreksi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah ketika kebijakan pemerintah tidak sesuai dengan harapan-harapan masyarakat. Peran itu yang telah diperankan oleh Partai Keadilan Sejahtera selama 10 tahun pemerintahan yang ada hari ini. Perbedaan atau posisi Partai Keadilan Sejahtera yang berada di luar tentunya tidak menghalangi atau mengurangi kontribusi dari Partai Keadilan Sejahtera untuk memberikan sumbangan-sumbangan pikirannya lewat koreksi atau lewat kritik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Tentunya ini tidak sedikit atau tidak banyak partai yang bisa konsisten seperti Partai Keadilan Sejahtera dalam melaksanakan misinya. Partai Keadilan Sejahtera tentunya kita tahu bahwa dia adalah salah satu partai kader yang sukses terus mengelahirkan kader-kader muda untuk mengelola partai yang sebesar, Partai Keadilan Sejahtera. Sehingga kemudian banyak pertanyaan yang muncul kepada kami, kenapa kemudian Partai Keadilan Sejahtera sampai hari ini itu adalah salah satu partai yang begitu stabil di internalnya. Karena anggota Partai Keadilan Sejahtera adalah kader-kader yang dilahirkan oleh partai itu sendiri. Bukan kader yang diambil di pinggir jalan kemudian dipasangkan baju sehingga kemudian digunakan saat hanya pemilu. Konsistensi ini yang harus kemudian kita berguru kepada Partai Keadilan Sejahtera. Kita berharap ke depan tentunya semua partai melakukan hal yang sama seperti dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera. Menghadapi pemilu 2024, segala dinamika akan selalu muncul. Koalisi belumlah ada yang pasti kecuali koalisi perubahan yang sudah mendeklarasikan dirinya. Banyak partai yang masih bimbang untuk mencari pasangan. Banyak orang yang masih galau untuk mencari calon. Tentunya semua ini akan berproses. Tentunya semua koalisi yang akan lahir pada pemilu 2024 memiliki satu tujuan yaitu memperjuangkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Partai Nasdem memilih berkoalisi dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera tentunya satu tujuan yaitu ingin tetap merawat demokrasi yang sedang tumbuh di negara Kesatuan Republik Indonesia. Memilih berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat tentunya itu bukanlah pilihan yang mudah bagi Partai Nasdem. Pilihan yang diambil tentunya sama dengan tekat yang dimiliki oleh Mas Anies Rais Baswedan bahwa kalau kita mau ingin sampai di puncak maka jangan kita pernah memilih jalan yang rata dan datar karena pasti kita tidak akan pernah sampai di puncak. Pilihlah jalan yang mendaki walaupun kita tahu itu terjal tapi kita pastikan kalau itu kita perjuangkan insyaallah kita akan sampai pada puncak-puncak kekuasaan yang sedang kita perjuangkan. Untuk itulah tema perubahan yang kita pilih dalam koalisi ini yaitu kita ingin melahirkan perubahan, perbaikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keinginan untuk melakukan perubahan di negeri ini tentunya tidaklah mudah tidak akan pernah terwujud kalau kemudian seluruh kader-kader Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrat dan Partai Nasdem tidak berjuang bersama-sama tidak mampu membangun kolaborasi tidak akan mungkin kehadiran itu apa perubahan itu mampu kita lahirkan. Untuk itulah kalau kemudian benar kita ingin melakukan perubahan di negeri ini pada minat ke-21 Partai Keadilan Sejahtera saya mengajak seluruh kader PKS mari kita mulatkan hati kita. Mati mari kita satukan tekat kita untuk memperjuangkan keadilan, memperjuangkan perubahan yang menjadi cita-cita, yang menjadi harapan seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan permohonan maaf dari ketua umum saya Bapak Haji Surya Palok karena beliau tidak berkesempatan hari pada hari ini sehingga saya diminta untuk mewakili beliau pada acara milat hari ini. Sekali lagi Partai Keadilan Sejahtera tetaplah konsisten, tetaplah berjuang bersama-sama dengan rakyat. Karena saya yakin bahwa putaran kekuasaan seperti roda pedati hari ini berada di bawah insyaallah atas kehendak dan rida Allah subhanahu wa ta'ala besok kita berada sampai pada puncak-puncak yang sedang kita perjuangkan. Saya pikir ini saja yang bisa saya sampaikan lebih dan kurangnya saya mohon maaf sekian. Wa bilahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan disampaikan oleh Ketua Majelis Yuro PKS, Salim Sehgaf Al-Jufri. Dan juga kemudian nanti akan diikuti oleh pesan kebangsaan dari Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Yusuf Kala. Setelah itulah kemudian kita akan mendengarkan pidata kebangsaan dari Anies Baswedan.